Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini. Baik, kali ini saya akan bagikan ke teman-teman semua cara mengatasi tidak bisa download aplikasi di Playstore terbaru 2024. Oke ya teman-teman, nah disini jika teman-teman gagal mendownload dan menginstall aplikasi apapun yang ada di Playstore, silakan kalian tonton penjelasan video ini karena disini saya akan bagikan beberapa cara atau tips mengatasi tidak bisa download dan install aplikasi di Playstore. Nah disini kita akan jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi ada dua faktor kenapa tidak bisa download aplikasi di Playstore. Ada faktor dari eksternal ya, yaitu Playstore kita sebenarnya normal-normal saja tapi karena ada faktor eksternal sehingga aplikasi tidak bisa di download di Playstore. Nah faktor itu yang pertama adalah jaringan ya teman-teman. Nah silakan kalian masuk ke jaringan HP kalian dan biasanya jaringan HP itu tidak selalu stabil ya teman-teman. Nah ketidakstabilan jaringan inilah yang kemudian menjadikan aplikasi tidak bisa di download di Playstore. Nah jika teman-teman jaringannya mengalami seperti ini ya, tidak stabil, terkadang muncul, terkadang hilang, silakan kalian masuk ke setelan jaringan HP kalian. Jadi jaringan apapun yang digunakan silakan masuk ke setelan, lalu silakan kalian cari ya jenis jaringan pilihan. Nah disini saya akan klik dulu. Biasanya di setiap HP itu sudah menggunakan mode 4G otomatis ya. Nah mode 4G otomatis inilah yang sesekali perlu kita matikan ya teman-teman untuk merefresh. Nah jadi kita bisa gunakan 2G atau 3G saja ya, lalu tekan OK. Nah disini kita menunggu sampai sinyal 4G-nya hilang ya. Disini untuk fungsinya untuk merefresh jaringan ya teman-teman, agar lebih stabil. Oke disini kita tunggu saja sampai 4G-nya hilang. Oke. Nah disini untuk 4G-nya sudah hilang ya. Nah sudah haki teman-teman. Kalau sudah haki seperti ini, kita aktifkan lagi untuk setelan 4G otomatisnya. Ya kalau sudah disini kita tinggal OK. Nah fungsinya untuk menstabilkan jaringan ya. Kalau sudah muncul lagi 4G, kita akan melangkah untuk cara yang kedua. Baik untuk cara yang kedua, jika jaringan kalian sudah stabil, jangan lupa untuk selalu cek penyimpanan internal ya. Nah pastikan penyimpanan internal HP ke teman-teman ini juga tidak penuh. Nah disini penyimpanan saya masih 119 GB ya. Jika penyimpanan internal HP kalian ini hampir penuh, silakan teman-teman hapus file, baik foto atau video yang tidak digunakan lagi, agar penyimpanannya kembali longer ya. Karena untuk mendownload aplikasi, pasti butuh penyimpanan internal yang cukup. Kalau sudah dipastikan kedua hal tadi, kemudian kita akan masuk ke Playstore. Nah baik di Playstore ini, ada beberapa setelan yang harus kita cek ya teman-teman. Yang pertama adalah setelan akun Google. Ya bisa jadi kenapa Playstore tidak bisa mendownload aplikasi. Ini karena akun Google kita yang bermasalah ya. Nah pastinya kita tidak punya satu akun Google saja di HP, biasanya punya dua, tiga atau empat akun Google ya. Nah ini bisa kita gunakan teman-teman. Kita klik ya. Kita klik untuk bagian akun ini. Nah kemudian kita pilih, ya kita pilih akun Google yang lain. Oke disini saya akan pilih akun Google lain. Klik. Nah seperti ini. Kemudian terima ya layanan. Oke sudah diubah untuk akun Google-nya. Baik itu untuk cara yang ketiga ya. Kemudian untuk cara yang keempat, disini kalian masuk lagi ke setelan Playstore ya. Masuk ke setelan Playstore, lalu klik di bagian bawah ya. Klik setelan. Nah di setelan ini, cek preferensi jaringan. Nah. Oke. Kemudian cek preferensi download aplikasi. Pastikan untuk download aplikasi ini sudah kita gunakan mode download melalui jaringan apapun. Nah karena disini masih menggunakan Wifi ya. Jadi kita harus klik melalui jaringan apapun. Agar kalau kita download aplikasi, baik saat menggunakan Wifi ataupun data seluler, ini tetap terdownload. Tekan OK. Nah untuk yang terakhir, silakan scroll ke bawah, klik tentang. Nah ini kita akan memperbarui Playstore ya atau update Playstore. Ya jadi bisa disebabkan Playstore kita yang belum terupdate teman-teman. Sehingga tidak bisa mendownload aplikasi atau gagal download aplikasi. Klik update Playstore. Nah kemudian muncul tulisan seperti ini, Google Playstore sudah yang terbaru. Kita tinggal tekan OK. Maka setelah kita klik OK, aplikasi Playstore di HP kita ini akan di-update secara otomatis ya. Nah untuk tambahan saja, jika beberapa cara tadi belum berhasil, silakan kalian bersihkan untuk file sampah Playstore kalian ya, atau file search Playstore. Nah caranya ditekan saja aplikasinya, lalu klik info aplikasi. Di sini silakan klik bagian penyimpanan dan cac, lalu klik hapus cac ya. Nah cac ini adalah file sampah. Ini juga bisa menjadi penyebab ya, kenapa Playstore tidak bisa download aplikasi. Klik hapus sampah. Oke. Nah, untuk langkah pamungkasnya, atau langkah terakhirnya, jika beberapa cara tadi belum berhasil mengatasi, tidak bisa download aplikasi di Playstore HP kalian, di sini kalian bisa merestart HP ya. Kalau saja yang error itu HP-nya ya, bukan Playstore-nya ataupun jaringannya. Untuk merestart, kalian tekan saja tombol power on off, seperti ini. Lalu muncul dua pilihan, ya, matikan daya dan mulai ulang. Silakan diklik saja mulai ulang. Setelah diklik, maka HP kalian akan mati, dan secara otomatis akan menyala kembali. Jadi tunggu sampai yang punya nyala. Kalau sudah nyala, silakan download lagi aplikasi di Playstore HP kalian. Baik, kita akan coba ya. Saya belum punya aplikasi mobile JKN ya. Kan saya coba klik install. Masih tertunda? Nah, sekarang sudah bisa teman-teman untuk mendownload aplikasinya. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.